Hai, balik lagi di sneaker Surabaya Review Kali ini saya akan bahas tentang Converse yang berkolaborasi dengan Salah satu seniman tattoo yang cukup terkenal di dunia Siapa dia? Dr. Wu Intro Untuk kolaborasi ini Si Dr. Wu menggunakan basic dari Converse Tyler 1970s Atau 7 disc Dia menggunakan desain dengan tema serangga Yaitu lebih tepatnya laber-laber dan lalat Untuk laber-labernya sendiri Dia terletak pada upper-nya Sedangkan lalatnya sendiri Dia terletak pada two cap sepatu sebelah kiri Dan pada outsole-nya Dia menggunakan outsole bending atau clear sole Sehingga menambah elegan dari kolaborasi ini Untuk menurut saya Kolaborasi ini cukup keren dengan detail yang sangat-sangat menarik Dari lidahnya sendiri Dia memakai bahan dari leather Yang di emboss sarang laba-laba Jadi lidahnya itu tidak polos Ada motif dari jaring laba-laba tersebut Dan sedangkan pada midsole sama heel face Dia seperti biasa Pakai basic dari 7 piece pada umumnya Dan untuk materialnya sendiri Pada warna hijau sama putih Pada upper-nya dia menggunakan material canvas Sedangkan untuk yang coklat Dia pada upper-nya menggunakan material dari kulit Untuk selebihnya itu dia menggunakan material yang sama Bedanya cuma di upper doang Untuk kelengkapannya sendiri Dia dapat box, sepatu, dua pasang tali, dan dust bag Untuk boxnya Dia merupakan special box Dengan tulisan Dr. Wu di tengah Dan desain dari jaring laba-laba di setiap ujung boxnya Dan untuk tali tambahnya Dia terdapat besi di ujung talinya Jadi biar lebih bagus gitu Dan untuk dust bagnya Dia menggunakan desain yang hampir sama dengan boxnya Yaitu ujungnya ada gambar dari jaring laba-laba Dan di tengahnya itu logo dari Dr. Wu tersebut Jadi untuk seri ini Dia rilis itu dua kali Lebih tepatnya untuk yang hitam sama putih Dia rilis pada tahun 2017 Dan untuk yang coklat Dia rilis pada tahun 2018 Kenapa kok beda? Untuk yang hitam sama putih Dia rilis global rilis Tapi dia nggak rilis di Indo Tapi dia rilis cuma di beberapa sneaker store aja Jadi bisa dikatakan Kalau ini limited edition Dan sedangkan untuk yang coklat ini Lebih limited edition lagi Karena dia rilis cuma 30 pasang doang Dan di salah satu butik di Los Angeles Namanya Maxfield Dia rilis dengan Numbering dengan Tato dari si Dr. Wu itu Dari 1 per 30 sampai 30 per 30 Sedangkan untuk punya saya ini Kebetulan dapatnya dapat sample Bukan dapat yang rilis di Maxfield itu Jadi belum ada tattoo-nya Jadi menurut kalian Kolaborasi Converse dengan Dr. Wu ini Cocok nggak ya Untuk di koleksi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa untuk subscribe Like Share Dan komen di bawah Terima kasih Sampai jumpa